Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Naskah Taman Sari Rupanya Mempengaruhi Atau berkembang ke Karangluas Gidul Karena di Karangluas Gidul Juga ditemukan Naskah Babat Pasir Yang dekat sekali dengan Naskah Taman Sari Bedanya Naskah Karangluas Gidul ini Berisi 22 pupuh Jadi 22 pupuh Nah Tetapi kalau dibandingkan dengan Teks Kenabel Maka Teks Karangluas ini Karangluas Gidul ini Pupuh pertama Itu tidak Ada Pupuh Asmarantana Tetapi dibuka dengan Pupuh Dandanggula Nah sebenarnya Nah sebenarnya Pada Teks Kenabel Pupuh Dandanggula itu Adalah pupuh yang Kedua Jadi Disini timbul pertanyaan Apakah pupuh Yang pertama Asmarantana Asmarantana Telah hilang Atau tidak Disalin Oleh Penyalinya Di Karangluas Gidul Bisa juga Begitu Jadi karena Naskah Induknya Itu Tidak lengkap Maka Langsung dibuka dengan Pupuh Satu Dandanggula Dan Asmarantana Tidak Kita Temukan Nah di dalam Naskah Atau Teks Karangluas Gidul Ini Juga tidak ada Penanggalan Jadi Tidak ada Penanggalan Meskipun Orang bisa Mengatakan Bahwa Memang Di dalam Tradisi Naskah Naskah Jawa Itu Seringkali Ada Yang Dibuka Dengan Pupuh Asmarantana Tapi Bisa juga Dibuka Dengan Pupuh Dandanggula Jadi Ada Tradisi Asmarantana Sebagai Pembuka Tetapi Juga Ada Tradisi Dandanggula Nah Ini Rupanya Naskah Atau Teks Karangluas Gidul Ini Menggunakan Tradisi Dandanggula Nah Kemudian Mengapa Jumlahnya Itu Menjadi 22 Itu ya Kalau Dibandingkan Sebenarnya Naskah Karangluas Gidul Ini Berjumlah 22 Karena Ya sebenarnya Dia menulis Sampai Ke Pupuh Ya Pupuh Ke 24 Jadi Kalau Dibandingkan Naskah Ini Sebenarnya Selesnya Sama Dengan Pupuh Ke 24 Pada Kenebel Tetapi Pada Teks Karangluas Pupuh Yang Gidang Ya Itu adalah Pupuh Atau yang Tidak ada Adalah Pupuh Pertama Asmarantana Asmarantana Dan Juga Pupuh Ke 22 Jadi Pupuh Ke 22 Dalam Teks Karangluas Gidul Tidak ada Jadi Kemungkinan Besar Pupuh Itu Dihapus Atau Digubah Lagi Digambungan Dengan Pupuh Yang Ada Di Bawahnya Atau Pupuh Di Atasnya Jadi Memang Seringkali Ada Kreativitas Dari Penyalin Untuk Mengubah Pada Bagian Bagian Yang Sebenarnya Tidak Terlalu Penting Kecuali Bagian Bagian Yang Penting Itu Tidak Diubah Oleh Para Penyalin Ini Dan Ini Menunjukkan Bahwa Sebenarnya Teks Bapak Pasir Itu Perubahannya Sangat Sangat Kecil Tidak Pernah Berubah Secara Total Tidak Pernah Berubah Secara Lebih Dari 50% Bahkan Mungkin Hanya Perubahannya Hanya 25% Saja Atau Bahkan 10% Jadi Kreativitas Penulis-penulis Di Pasir Kemudian Di Karangloas Taman Sari Dan Lain-lain Itu Perubahannya Kecil Sekali Jadi Tidak Tapi Meskipun Ada Perubahan Itu Tetap Akan Mengubah Klasifikasinya Jadi Akhirnya Kita bisa Mengatakan Bahwa Teks Karangloas Gituil Itu bisa Menjadi Satu Versi Yang Baru Karena Berbeda Begitu Bila Dengan Taman Sari Itu Merupakan Versi Yang Baru Juga Karena Berbeda Terutama Ada Sisipan Kalau di Taman Saya ada Sisipan Sinom Pupuh Dua Sinom Dan Kalau pada Karangloas Gitu Pupuh Pertama Asmarandana Hilang Kemudian Pupuh Yang Ke 22 Juga Hilang Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh